Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang keras berarti sudah sana yang di luar mesin ini batu-batunya bergoyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Iyasa, kami hormati Pak Selamat, Ketua Tamer Masjid, Ustaz Muhammad Usman, Ketua Elmi, dan seluruh jamaah, masjid, mu'atuh, at-tau, amin, yakin, seagal malam hari, dimudiakan oleh Allah, sebenarnya, wa ta'ala. Di malam hari ini, tidak terasa, sudah memasuki alam kedua, malam ke-20, bapak-bapak sekali, malam ke-20 di bulan suci ramadhan, saya bersyukur, dimana bulan pembuli, mulia, 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 dimana semua ibadah kita, amal pahala yang dihimpatkan belakang oleh Allah, wa ta'ala. Semoga kita semua yang berkumpul di sini, termasuk dalam akhbahnya, yang beriman dan bertakwa, sebagaimana dalam firman Allah, Ya Ayyuhadli'ina'am, ini dia Pak Tila'an peserah, Bapak Tila'an, kalau Ya Ayyuhadli'ina'am, itu sudah khususnya. Kalau Ya Ayyuhadli'ina'am, berarti Pak Tila'an yang punah syukur manusia. Tapi kalau Ya Ayyuhadli'ina'am, itu sudah Pak Tila'an, sudah very-very important person, sudah Pak Tila'an yang khusus, wahai. Ya Ayyuhadli'ina'am, wahai orang-orang yang beriman. Dan terwajib ya Ayyuhadli'ina'am, Hak Tila'an dipulih ya lebay�adli'a. Telah diwajibkan, kalau sekarang berpuasa berpuasa, berpuasa di bulan tamadhan, ke bulan suya Ramadhan. sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelumnya yang semoga saja dengan kita melaksanakan ibadah puasa dan agasikan masa iman tostiku binu kol meyakini dalam hal wotak riru bilisan ucapkan dengan bilisan wa amalu binarkad ditujukannya amal perbuatan kita menahan amalnya rasa harus dan dapat semoga kita 10-11 hari ke depan bisa bersama-sama bapak-bapak sekalian ber-idol fitri kembali menjadi fitri fitrah kita sepertimana kita pertama kali dilahirkan dan mencapai derajat yang tertinggi nah ayo laku tak tako karena sejatinya bapak-bapak sekalian yang paling mulia di sisi Allah itu tidak dilihat dari seberapa tinggi pangkat jabatan yang kita miliki seberapa kayaan yang bisa kita timbulkan dan seberapa tinggi satu sosial yang bisa kita sadar ketua hampir masih meninggal mati ketua yang enggak saya meninggal apalagi kabur saya meninggal juga ya yang paling dekat dengan kita bapak-bapak-bapak-bapak-ibu sekalian yang nasihat tidak bisa kita bantah entah itu muda tua sehat sangit tidak lembut bunuh nasib dan ikat ke maun setiap makhluk yang bernabas pasti mati pasti mati doang itu benar yang mengklaim pangkat saya arti mati kalau tahu nanti mau apa ustaz Muhammad Usman bisa mengajarkan ini bisa arti mati atau menghindari menunda datangnya malaikat isuah kalau malaikat isuah datangnya nah dulu malaikat saya masih betah di dunia gitu biar malaikat kan dulu kalau perlu saya siapkan banyak menunda kematian kebanyakan itu sangat kebawasan apalagi menghindari namanya kematian inilah yang harus semangat kita untuk sangat biasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih bahan marilah sama-sama kita bersyukur dengan berbagai macam nikmat yang yang disampaikan oleh Pak Erte as sehatu wal faro nikmat sehat dan nikmat sehat tapi sebelum nikmat sehat dan nikmat sehat kita bersyukur namanya nikmat di hidup karena tidak semua orang yang bareng sama kita diberikan kesempatan untuk hidup makanya doa yang pertama kali kita panjarkan ketika kita bangun dari hidup doanya adalah Alhamdulillah hillary ahyana bo'dama amatana wa'illahi besur Alhamdulillah hillary ahyana punya syukur tapi panjarkan kariratmu ya'illahi rohbi yang telah diberikan kami kesempatan ahyana telah menghidupkankan telah membangunkankan babdama amatana selangkuh matikan kan ente boten gak merhabiskan wakob atau wabijan tidurnya sadar kan ente mbak tidurnya sadar kan ini tidur sambil ngitung duit pas siapa tebaran itu bebek yang marah-marah sama yang biru-biru kan ente yang sadar kalau misalkan lagi tidur nah itu adanya tia mari bapak-tia sekalian kita diajarkan yang akan menikmati ini mengingatkan kami pribadi sebagai nasihat yang tidak terbantahkan bahwa yang paling bukan untuk kita dan kemati harapannya dengan kita seperti itu kita selalu terjahat kita selalu memuatkan iman iman yang diselam kita muamalannya kita selalu berbuat kebaikan jadi bapak-bapak yang diramat Allah SWT suatu kehormatan kebanggaan sekaligus kebahagiaan yang tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata dan malam malam hari ini kamu bisa kembal di masjid yang mulia di masjid kuamal Tawabini bisa berwajah bisa bersilap berat dengan keluarga besar jamah masjid Allah SWT di masjid di masjid di masjid dalam hidup di masjid di masjid di masjid di masjid di masjid di masjid berkat barokat dan selalu itu bermanfaat itu kuncinya yang adalah wadrihasil kroniman mari sambung tali silaturah jadi inilah yang menginisiasi kami dengan program caktikoban cakru'an cakru'an itu merupakan salah satu warisan tradisi budaya dimana dengan cakru'an ini tidak bisa saling ber berapa berwajah saling bersama saling berdiskusi dan saling berserat berang kalau di negara-negara maju selalu berang mungkin dengan istilah yang berbindah ini Pak Ketua satu YAS kalau di negeri maju negara-negara